Kita belaik informasi lainnya pemersa, Kamar Dagang dan Industri meminta produktivitas para pekerja terus ditingkatkan seiring dengan kenaikan upah minimum provinsi. Kadin menilai jika produktivitas para pekerja tidak ditingkatkan, dikhawatirkan akan menghambat investasi asing di Indonesia. Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengapresiasi peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Adanya aturan tersebut diyakini tidak akan ada lagi kenaikan UMP hingga 20 persen seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga penetapan kenaikan UMP tahun 2019 sebesar 8,03 persen dianggap sudah sangat tempat. Meski demikian, para pelaku usaha meminta kenaikan UMP ini harus diimbangi dengan tingkat produktivitas para pekerja di Indonesia yang dianggap masih tertinggal dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pasalnya, jika produktivitas para pekerja di Indonesia tidak ditingkatkan, maka dikhawatirkan akan menghambat investasi asing di Indonesia. Sehingga modal asing akan dapat dengan mudah masuk ke negara lain di ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Ini akan naik setiap tahunnya, akan naik. Tetapi pengukuran dari segi produktivitas, nah itu juga yang perlu dipikirkan. Karena kalau tidak, perbandingan antara produktivitas pekerja kita dan kos, itu makin-makin akan makin merenggang. Karena kalau kita lihat sekarang, mohon maaf, produktivitas para pekerja kita dibanding dengan negara-negara ASEAN itu masih tertinggal. Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP tahun 2019 sebesar 8,03 persen. Penetapan angka tersebut berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan UMP ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah pada 1 November mendatang. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel.